Selanjutnya, nomor 12. Hadis ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Atani Jibril, Faqola, Atani Jibril telah datang kepadaku Malaikat Jibril, tentunya atas kejusan Allah. Tidak sembarangan Pak Rasulullah, Malaikat Jibril, Malaikat Jibril mendapat tugas dari Allah SWT untuk swan kepada Nabi Muhammad SAW, Faqola, lantas beliau Malaikat Jibril bersabda, Ya Muhammad, Hei Muhammad, Ismasyikta, Ismasyikta, lakukan, sok hiduplah kamu, sok kamu bagaimanapun hidup, masyikta dan sesukamu. Hiduplah kamu sesukamu, fa'inna kama itu. Pasti akan mati. Ini pelajaran. Kalau hidupnya kepadu sini diseluruhkan kepada Muhammad, sebenarnya kepada keseluruhan manusia. Jadi bahwa manusia yang menyukai sesuatu yang sifatnya duniawi, yang tidak ada kelanjutannya untuk akhirat, ingat-ingatlah bahwa itu nanti akan berakhir. Di kematian, tidak akan dibawa, kecuali untuk keakhirannya tidak akan dibawa. Yang di dunia ini pasti ditinggalkan. Makanya diperingatkan oleh Malaikat Jibril seperti ini. Ismasyikta, wa'inna kama itu. Lakukan, hiduplah kamu dengan sesukamu, wa'inna kama itu pasti kamu akan mati. Wa'inna kama itu, seluruhnya kamu pasti mati. Wa'abib, dan cintailah, sok seneng apa yang kamu mau, masyidah apa yang kamu mau. Sok senengi, di dunia ini sok senengi apa yang mau. Berkata Malaikat Jibril, wa'inna kama fardeku. Dan sesungguhnya kau nanti akan berpisah, bercerai, firak, berpinak, bercerai dengan apa yang dicintainya di dunia ini. Kita cinta istri, cinta anak, semua yang kita cintai termasuk hal-hal yang disipat duniawi, semuanya itu. Artah kekayaan, semuanya yang kita cintai itu disini akan berakhir. Kutraikat lupa'inna kata, mufarrihuhu, akan berpisah. Wa'amal masyikta. Dan beramalah apa yang kau hendakkan. Sok beramal apa saja. Kebaikan sesuai yang diperintahkan, atau kejelekan yang dilarang oleh Allah. Sok beramal. Beramalah. Kata Malaikat Jibril, pelajaran. Yang kau mau, sok aja. Lakukan. Wa'innaka ma'zi'in bihi. Sesungguhnya kamu akan mendapat balasan dengan jelas. Kalau yang baik, kita lakukan. Ya balasan juga baik dari Allah. Balasannya jelek. Karena kita mau amal jelek. Ma'zi'u bihi. Wa'lam an-nasya'rofa. Dan ketahuilah. Wa'lam. Dan ketahuilah. An-nasya'rofa. Sesungguhnya kehormatan al-mu'mini. Orang-orang yang mu'min. Orang yang beriman. Qiyamuhu billayni. Yaitu. Qiyam layelnya. Jadi tahajudnya. Salat-salat malam. Ini yang akan meningkatkan derajat orang-orang iman. Yaitu dengan Qiyam layelnya. Qiyamuhu berdirinya. Atau mengdirikan Qiyam layelnya pada malam hari. Wa'idzuhu istighna'uhu. Dan. Wa'idzuhu. Dan kemuliaan. Aziz. Kemuliaan. Istighna'uhu. Yaitu. Mendirikannya. Istighna. Tidak. Istighna'uhu. Tidak. Tidak. Tidak minta-minta pada orang lain. Mandiri. Mandirinya dari manusia. Jadi. Mulyaknya. Manusia itu. Dengan. Tidak. Meminta-minta pada orang lain. Artinya. Tidak menyadarkan diri. Tidak. Ketergantunganlah. Kepada orang lain. Istighna. Aninas dari manusia. Barangkali itulah kajian kita pada malam ini. Dan hadis yang terakhirnya adalah riwayat dari Imam Bayhaki. Dari Sohabat Jabir. Kemudian. Kemudian. Makanya ini bagus. Jadi. Bahas lagi di. Berapa bisa. Nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari semuanya ini. Jadi barangkali ada bahasan dari bapak-bapak. Kita sesuatu hanya membacakan disini. Membacakan nanti mungkin akan muncul perbandingan-perbandingan. Kemudian contoh-contoh yang ada di kehidupan kita. Ini hadis. Kitab hadis ini. Tidak membahas masalah fikir. Tidak membahas masalah tawhid. Padahalnya. Tetapi ini sesuai dengan misi. Visinya Rasulullah dipugaskan ke Al-Bunyani. Yaitu Ruiz Duli Utamimah Makarim Allah. Kami disulaskan ke Al-Bunyani. Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi disini ini sepertahankan akhlak. Kebanyakan akhlak hadis ini. Barangkali itu. Yang dapat kita kaji pada malah ini. Ini pedi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya untuk saya. Umumnya mautu. Semuanya yang hadir disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.